Intro Pemirsa BPPTKG Yogyakarta hari ini mengumumkan peningkatan status Gunung Merapi menjadi siaga level 3 Pemerintah Kabupaten Kelaten langsung mulai rapat koordinasi yang berlangsung di rumah dinas wakil di Bupati yang dipimpin langsung oleh Pejabat Sementara Bupati Kelaten Sujarwantel Dwi Atmoko Dalam rapor tersebut dibahas beberapa hal terkait dengan kesiapan dari BBBD Kelaten sekaligus dinas kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan evakuasi bencana Dari BBBD Kelaten, Kepala Pelaksana BBBD Kelaten SIP Anwar melaporkan Jika ada 10 dukuh yang ada di 3 desa yang masuk kawasan rawan bencana Merapi atau KRB 3 Disiapkan untuk dilakukan evakuasi hanya saja perbedaannya Evakuasi yang dilakukan pada erupsi Merapi tahun ini berbeda dengan tahun 2010 Dimana pemerintah desa dari 3 desa yang masuk kawasan rawan bencana Yaitu desa Tegal Mulyo, desa Balerante dan desa Sidorejo melakukan evakuasi secara mandiri Sesuai dengan SOP masing-masing Berikut beberapa hal terkait dengan rapat koordinasi yang berlangsung di rumah dinas wakil Bupati Terkait dengan peningkatan status Gunung Merapi menjadi siaga level 3 Sosial ini sudah tersebut termasuk logistik dari kesabungan pembangkuan dan berumur oleh segala Nah kalau ada masyarakat lain yang ingin melakukan pembangkuan di perkuatan manusia Di perkuatan ini juga mohon ada posku pendari Maka posku pendari nya kita putuskan dulu di Kecamatan Kepala Kecamatan Kepala dan Kecamatan Mani Sergo sebagai catangan ekses kebaratnya Jadi dua posku ini sebagai posku tapi posku utamanya kemalam dulu Karena yang disebut dalam ini kemalam tapi mani sergo tetap bioperasional Nah kalau disana juga masih membayangkan kita ambil kecepatan perangannya Sebagai posku pendari lanjutan Tapi sekali lagi kita putuskan hari ini untuk Kepala Kepala Jadi di Kepala sebagai posku maju Tiduruan posku yang kita putuskan dikendalikan dari Kepala Nah ini kan hanya kurang lebih 5 km Sehingga kita sudah merafakkan bersama Itu nanti untuk evakuasinya itu di TES tempat evakuasi sementara terdiri Ini merupakan kesepakatan waktu di masyarakat di atas Sedangkan kalau nanti BPPTKP menyatakan Harus mengungsi lebih dari 10 km baru nanti ke TGA TGA yang terlalu disampaikan Pak Jakarta Risa yang tersebut Nah untuk TGS yang itu tadi terlalu disampaikan Boleh Pak Jakarta Risa yang tadi Untuk Pertanggul Yoh nanti berada di Bale Desa Kemudian si TG itu berada di Kedung Kali bersatu Kemudian Bale Rante juga hanya di Bale Desa Sekitar jaraknya kalau Bale Rante itu dari puncak itu kurang lebih 9 km Jadi Insya Allah juga aman Itu sehingga juga mengurangi Bale Rante bersama Selain itu Bapak Pemiliki 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 Dari permasyaratan Nah untuk mengしまう Tersiapkan depannya Kita yaitu di sebelah Bale Desa yang lagi ada ritis yang mana kita yang yang lain selanjutnya RAin sebagainya lengkap 是 Nah undatmykuknya soal b нихemiknya BerlakuDay Bupati bijak ap tai bahasanya emotion. kombinasi dengan ak apapapresa Bapak, 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 Bapak sekalian, Bapak, Bapak, untuk penanganan erupsi merapi, kita sudah menyusun rencana kontingensi erupsi merapi tahun 2018. Di dalam rencana kontingensi erupsi merapi tersebut, pada tahap siaga ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di tempat yang berbahaya sesuai dengan APB TKG, kemudian melakukan evakuasi, mendahulukan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tiga, kemudian mengembangkan harta benda, kemudian juga mengikuti informasi terkait perkembangan merapi, mengungsi bila mulai terjadi bulan wapak atau awan panas dan suara kemurung, dan pada status ini kelompok rantai itu yang digerulukan dalam proses evakuasi. Perlu kami sampaikan bahwa untuk evakuasi saat ini menggunakan pola evakuasi mandiri, sehingga agak berbeda dengan pola evakuasi 2010 di mana kita menjemput ke atas. Kenapa pola evakuasi mandiri ini muncul? Karena di sini perlawan dan masyarakat pemerintah bisa mengambil pembelajaran 2010 ketika penjemputan ada tak atau proyek di tengah, sehingga mengganggu proses. Nah sekarang masyarakat sudah punya SOP di masing-masing desa, tentang bagaimana untuk evakuasi mandiri termasuk transport, ternak, dan kelompok.